Guys, tau gak sih berikut ini 8 jenis buah yang gak boleh masuk ke dalam kulkas karena ada beberapa efek sampingnya Kira-kira ada buah favorit kamu gak ya? Yang pertama, buah melon Menyimpan buah melon di dalam kulkas apalagi sudah terbuka seperti ini akan membuat melon lebih mudah kering Dan sudah pasti akan mengubah cita rasanya Yang kedua, buah tomat karena akan merusak tekstur dan juga rasa dari buah tomat ini Yang ketiga, buah jeruk Jika disimpan di suhu yang dingin, kulit jeruk akan menjadi keras dan kering Dan sudah pasti kandungan air dalam jeruk akan menyusut Yang keempat, alpukat Yang kelima, buah pisang Pisang yang belum matang tidak akan menjadi matang jika dia masuk ke dalam kulkas Dan jika pisang yang sudah masak dimasukkan ke dalam kulkas maka kulitnya akan berubah menjadi kecoklatan Yang keenam, semangka Yang ketujuh, buah mangga Menyimpan mangga di dalam kulkas akan membuat rasanya menjadi tawar Dan yang kedelapan, buah pepaya Menyimpan pepaya ke dalam kulkas akan menghambat proses pematangannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!